Ini model tingkat 2 ya guys ya Contoh ini jual kamus guys Kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia Kita coba ke lantai 3 Lantai paling tinggi sendiri Ada apa disini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Sargentu Channel Gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada Hari ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan Bukan nonton ya Jalan-jalan di daerah sekitar kampus Sama pedaan ya guys ya Cuacanya masih dingin banget Sekitar 18 derajat disini Dan bener-bener freezing banget Jadi tonton terus video saya sampai habis Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Dan buat teman-teman yang belum subscribe Tolong subscribe Biar saya lebih semangat lagi nge-upload videonya Buat teman-teman disana Nah ini hawanya juga Istilahnya berangin Terus ini Waduh dingin banget ini Sekitar 18 derajat atau 19 derajat hari ini Pagi jam setengah sembilan Jalan-jalan di daerah sekitar kampus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini area-nya ada di Yellow Bee Atau di kampus yellow Kuning Dimana kampus kuning itu khusus untuk medical program Terus di sebelah sana itu Itu udah International House Darwin International House Darwin itu kos-kosan untuk mahasiswa dari luar negeri Terus kalau ada tulisannya yang seperti ini Ini berarti free parking Atau kalian bisa parkir di daerah sini Tanpa harus membayar tiket Atau apa Karcis parkir Ya guys saya sudah di daerah kampus CDU nya disini Di sebelah sana tadi itu International House Darwin yang baru Kemungkinan kita gak bisa kesana Soalnya di apa namanya Udah di pager guys ya Jadi disini kalau bukan resident Atau bukan mahasiswa yang istilahnya ngekos disitunya Kita gak boleh masuk Jadi harus punya akses masuk ke kos-kosannya Dan bulan ini adalah bulan Juli Kemungkinan banyak mahasiswa yang sudah libur Gara-gara semester break Istilahnya liburan untuk Liburan pertengahan semester Ini kan Juli ya Ini sudah Juli Ini sudah Juli Jadi kemungkinan libur sekitar satu bulanan Terus langsung Mereka lanjut kuliah lagi Tapi Kemungkinan sekitar tiga bulan ke depan lagi gitu Kuliahnya Terus libur lagi Itu akhir tahun Sekitar sampai hampir empat bulan Oke Kita langsung aja di Jalan-jalan di daerah sekitar Kos-kosannya Jadi kalau seumpama di sebelah sana Udah di pager Kemungkinan disana juga Udah di pager guys Tapi kita lihat aja nanti ya Oke Ya guys Yang seperti ini Ini adalah International House Darwin Tempat kos-kosannya Ya udah di pager guys ya Dulu saya waktu disini Belum di pager Kemungkinan Sekarang semuanya udah di pager Tapi kita Jalan-jalan aja Sebelah sana Semoga ada Yang belum di pager Nah kayak gini nih Udah di pager guys ya Jadi kita gak bisa masuk Jadi kita gak bisa masuk Sebelah situ Semoga aja ada akses masuk Tapi saya mau parkir Sepeda dulu ini Parkir di daerah mana ya Daerah sini Kok gak ada Besi yang buat parkir Biasanya Biasanya ada Buat parkir Oh iya guys Ini Di apa namanya Udah di Pager guys Seperti itu Jadi Kita kesana dulu ya guys ya Untuk Ngelihat Soalnya Kalau gak ada akses masuk Kita gak boleh Dan kita gak bisa Masuk Dan saya juga Mau cari Parkir sepeda Kalau Apa namanya Disini itu Parkir sepeda Gratis Tapi harus Hati-hati juga Parkir sepedanya itu Di Kunci sendiri Tapi juga Berbahaya Meskipun udah di kunci Bisa di Apa namanya Di Patahin kuncinya Nah seperti ini ya Ini ada Tulisannya Please ensure to Lock vehicles And remove any Valuable items CDU accepts No responsibility For property Loss or damage To vehicles Jadi disini gak Istilahnya Gak ada yang Tukang parkir Disini Kalau seumpama Ada hilangnya Sepeda Hilang Atau Apapun hilang Itu Itu Menjadi tanggung jawab Pemilik Ya guys Kita ada disini Ada tulisannya You're here Blue pricing Jadi tadi Kita ada di Yellow building Atau Gedung Kuning Warna kuning Jadi disini Seperti Petanya Map Untuk Kampus Kasuarina Kalau seumpama Teman-teman Belum Paham Kampus Apa aja Warna-warnanya Sebelah sini Ada keterangannya Jadi Bisa di Istilahnya Bisa dipelajari Atau dihapalin Untuk Masuk Di Kampus Atau Gedung Yang Teman-teman Tuju Ya guys Saya udah di depannya International House Darwin Atau tempat Kos-kosan Mahasiswanya Tapi sayangnya Disini ditutup Guys Soalnya Gate-nya itu Ditutup Dari jam 7 Malam Sampai jam 7 pagi Hari ini Hari Sabtu Tapi Gak tau kok Gate-nya masih Ditutup ya Kemungkinan Iya Gak boleh guys Soalnya ada tulisannya Private Access Residence Only Jadi Ini tuh Khusus untuk Mahasiswa CDU aja Yang ngekos Di daerah sini Tapi saya Apa namanya Kasih tau ke teman-teman ya Disini Itu seperti apa Jadi Quick view aja lah Istilahnya Kalau seumpama Teman-teman Mau disini Itu bisa Istilahnya Kampusnya itu Deket banget Dan Tempat Apa itu Kos-kosannya itu juga Cuman Di depannya Kampus aja Gitu loh Jadi Bener-bener Deket lah Dan Bener-bener Memadai Untuk teman-teman Yang Gak punya Kendaraan Dan Gak pengen Buang-buang Waktu Terus Disini Ini Kalau seumpama Teman-teman Lupa Bawa Apa namanya Kunci Itu bisa Telepon Minta bantuannya Nah Seperti ini Ini adalah Gate yang dibuka Jadi ada yang Keluar Dari Disitu itu Tempat parkir Mobilnya ya Guys ya Terus Kalau seumpama Setiap malam Itu mobil Emang Parkir Daerah sebelah situ Soalnya Disini Sudah ditutup Sama Istilahnya Sama pager-pager Kayak gitulah Dan ini Kalau seumpama Saya masuk Wah saya Gak bisa keluar Guys Soalnya Disini Bener-bener Ada tulisannya Private access Istilahnya itu Cuman Residen aja Cuman Mahasiswa yang Boleh Masuk Nah ini Pintunya Nutup sendiri Guys ya Terus Yang disini Ini buat Mobil Akses Mobil Jadi Setiap Mahasiswa itu Kemungkinan Dikasih Kartu Terus Di tap Di sebelah Sini Guys Nah Di tap Sebelah Sini Ini nanti Pager-nya Ini Bakal Buka Sendiri Gitu Jadi Istilahnya Kayak Automatic Fences Kayak gitulah Jadi pagar Otomatis Jadi Untuk Teman-teman Yang Mengendarai Mobil Masuk Lewat Sini Itu Nggak usah Keluar Dari Mobil Cukup Buka Cendela Mobil Terus Ngetap Kartunya Yang Teman-teman Punya Langsung Nanti Ini Bakal Buka Sendiri Terus Kalau Sudah Masuk Nanti Pasti Nutup Sendiri Ya Guys Kita Udah Di Daerah Kampusnya Ya Nggak Afdol Kalau Nggak Jalan-jalan Jadi Saya Bakal Ajak Teman-teman Jalan-jalan Saya Nggak Ini Nggak Usah Naik Sepeda Kita Jalan Aja Biar Bisa Ngobrol Jadi Kampus Disini Itu Cuman Satu Aja Yang Di Daerah Darwin Ini Dan Ada Lagi Satu Tapi Juga Sama Dari Charles Darwin University Itu Di Daerah Palmerston Sama Di Daerah Mana Lupa Saya Alice Spring Atau Mana Terus Ada Lagi Di Kota Sydney Tapi Saya Nggak Tahu Di Sydney Seperti Apa Soalnya Saya Dari Pertama Itu Di Darwin Aja Guys Jadi Saya Dari Dulu Disini Nggak Pernah Ke Kota Kota Lain Kayak Gitu Terus Ini Kita Bisa Lihat Kos Kosannya Itu Ada Tingkat Satu Dua Jadi Seperti Ini Kalau Seumpama Teman Teman Ada Akses Masuk Ya Bisa Masuk Gitu Lewat Pager Sebelah Sini Kalau Seumpama Nggak Ada Ya Nggak Bisa Masuk Ya Guys Ini Salah Satu Gate Yang Berbeda Dari Yang Tadi Gate Itu Pintu Gerbang Jadi Ini Model Tingkat Dua Ada Tingkat Satu Disini Di Bawah Terus Namanya Ground Floor Kalau Yang Di Atas Itu Namanya Ya Second Floor Atau Apalah Upstairs Kayak Gitu Jadi Disini Lewat Tangga Terus Naik Ke Atas Kayak Gitu Untuk Harga Sendiri Itu Kemungkinan Dihitung Per Orang Bukan Per Kamar Jadi Kalau Seumpama Teman Teman Ada Anak Atau Ada Pasangan Itu Bisa Dihitung Per Orang Tapi Mereka Kemungkinan Ada Juga Harga Yang Satu Paket Istilahnya Satu Family Kayak Gitu Ya Guys Yang Saya Maksud Besi Seperti Ini Yang Untuk Parkir Sepeda Jadi Nanti Sepeda Kita Kunci Disini Ada Kunci Saya Baru Beli Terus Kunci Di Besinya Jadi Kita Bisa Jalan Jalan Daerah Sekitar Kampus Ya Guys Saya Sudah Parkir Sepedanya Tadi Di Daerah Sebelah Kiri Saya Itu Saya Sudah Nemuin Besinya Terus Saya Sekarang Jalan Ini Di Daerah Bookshop Ya Jadi Seperti Ini Bookshop Itu Seperti Toko Jual Buku Kita Langsung Lanjut Di Depannya Perpustakaan Jadi Sebelah Kiri Ini Itu Perpustakaan Yang Dulu Saya Pernah Ajak Teman Teman Jalan Jalan Masuk Kedalam Terus Ini Adalah Kantor Pos Jadi Untuk Teman Teman Yang Mau Ngirim Duit Atau Terima Duit Dari Indo Juga Bisa Disini Ya Guys Disini Ada Western Union Terus Kalian Bisa Apa Ngecas Apa Namanya HP Bukan HP Apa Ngecas Itu Loh Kredit Atau Pulsa Isi pulsa Disini Ada Terus Ini Pintu Masuknya Jualan Buku Sebelah Sini Terus Terus Di Sebelah Sana Itu Sidiu Basketball Kayak Apa Namanya Apa Itu Lapangannya Kita Naik Ke Atas Guys Ya Kita Lihat Ada Apa Di Atas Waduh Kalau Disini Hari Sabtu Nah Ini Trading Hours Ada Monday To Friday Jam 9 Sampai Jam 3 Terus Ada Lagi Pintunya Masuk Sebelah Sini Juga Bisa Kita Masuk Bukan Masuk Kita Coba Ke Lantai 3 Lantai Paling Tinggi Sendiri Ada Apa Disini Kita Lihat Aduh Munggus Munggus Guys Oh Disini Oh Iya Dulu Itu Ada Seperti Istilahnya Itu Pertemuan Atau Acara PPIA Jadi Perkumpulan Pelajar Indonesia Australia Di Australia Itu Tempatnya Disini Ini Aduh Bentar Guys Aku Munggus Munggus Jadi Ini Tempat Seperti Hall Pertemuan Untuk Diadakan Disini Pertemuannya Diadakan Disini Dan Kalian Harus Sewa Dulu Gedungnya Ini Dalam Arti Sewa Itu Booking Kalian Gak Bayar Tapi Booking Dulu Gitu Loh Terus Ini Pintunya Pintu Masuk Terus Sebelah Sini Ini Ini Adalah Jalan Menuju Ke Perpustakaan Jadi Perpustakaannya Itu Sampai Sebelah Sini Tapi Ini Tutup Ini Lantai Tiga Perpustakaannya Yang Di Sebelah Sana Itu Ada Pintu Masuk Juga Nah Pintu Masuknya Sebelah Sini Terus Yang Ini Lantai Tiganya Wah Hawanya Enak Banget Guys Disini Dingin Semilir Dan Kita Bisa Lihat Di Lantai Paling Tinggi Disini Di Outdoor Guys Wah View Subhanallah Wah Wow Alhamdulillah Semoga Teman-teman Yang Nonton Video Saya Bisa Kuliah Di Australia Dimanapun Tujuannya Semoga Lancar Dikasih Kesehatan Oleh Allah Dan Juga Berkah Jangan Lupa Untuk Saling Membantu Apabila Bisa Membantu Dan Juga Share Pengalaman Ke Teman-teman Yang Lain Ya Guys Disini Ini Adalah Papan Untuk Notification Board Atau Istilahnya Papan Pengumuman Apabila Ada Teman-teman Yang Mau Ngadain Istilahnya Acara Atau Penta Seni Kayak Gitu Ya Mereka Taruh Di Board Ini Terus Pasti Nanti Ada Juga Dikasih Kontakt Kontakt Number Nomor Telepon Atau Email Biasanya Contoh Seperti Apa Ya Ini IELTS Kayak Gini Ya Disini Juga Ada Disini Tulisannya Itu Ada Online Dan Juga Offline Terus Ada Free Demo Nya Juga Terus Ada Juga Contact Number Ada Youtube Nya Juga Guys Jadi Semuanya Ada Disini Ya Guys Kalau Sumbama Teman Teman Mau Juga Naruh Istilahnya Mau Naruh Papan Pengumuman Atau Flyer Atau Selebaran Bisa Disini Bebas Terus Disini Contoh Kayak Timetable Kayak Gitu lah Jadwal Kuliah Terus Ada Juga Disini Yang Jual Buku Buku Contoh Ini Jual Kamus Kamus Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Kalau Mau Kalian Bisa Beli Contact Personnya Ini Dijual 40 Dollar Untuk Dua Buku Guys Disini Ini Ada Warning Swooping Birds Jadi Disini Itu Banyak Hewan Hewan Liar Termasuk Burung Dan Ini Biasanya Nyerang Orang Guys Nyerang Orang Itu Dalam Arti Istilahnya Kayak Ada Burung Langsung Lewat Shred Kayak Gitu Itu Meng Apa Namanya Mengagetkan Orang Sekitar Sini Gitu Jadi Ditulisin Seperti ini Untuk Peringatan Harus Pakai Glass Atau Pakai Apa Namanya Kacamata Terus Pakai Topi Dan Jangan Di Itu ya Jangan Disakitin Burungnya Soalnya Soalnya Di Daerah Sini Kalau Seumpama Teman-teman Jalan-jalan Kayak Gitu Itu Burung-burung Banyak Banget Jadi Bisa Sekelebatan Kayak Gitu Soalnya Daerah Sini Banyak Sarang Burungnya Ya Guys Disini Adalah Vending Machine Vending Machine Ini Kayak Snack Snack Gitu Jadi Teman-teman Kalau Mau Beli Snack Laper Kayak Gitu Ciki Cikian Itu Bisa Lewat Kartu Disini Di Tab Terus Sama Cash Juga Bisa Itu Nanti Bakal Keluar Tinggal Tombol Tekan Tombol Terus Milih Kodenya Itu Yang Nomor Berapa Itu Nanti Bakal Keluar Terus Satunya Lagi Ini Itu Yang Jualan Kayak Gini Itu Beda Company Kadang Sama Sama Company Terus Disini Khusus Jualan Soft Drink Ada Juga Jualan Air Minum Kayak Gini Ini Vending Mesin Sama Juga Ada Yang Pakai Kartu Dan Juga Ada Yang Pakai Cash Atau Duit Cash Nah Kalau Yang Ini Ini Gratis Guys Ini Gratis Seperti Jowo Gratis Guys See Nah Ini Dingin Banget Soalnya Kan Disaring Di bawah Ini Ini Langsung Dari Air Kran Ya Guys Ya Ini Bener Bener Udah Drinkable Drinkable Itu Boleh Diminum Jadi Teman Teman Kalau Pengen Sprite Jowo Gratis Enggak Bayar Ya Disini Tempatnya Ya Teman Teman Untuk Sementara Itu Saja Dari Saya Semoga Video Saya Bisa Memberi Manfaat Dan Juga Hiburan Buat Teman Teman Di Indonesia Maupun Dimanapun Berada Jangan Lupa Untuk Disubscribe Dan Juga Dishare Ke Teman Teman Yang Lain Supaya Bisa Ngerasain Gimana Situasi Darwin Untuk Tahun 2022 Di Bulan Juli Soalnya Ini Dingin Banget Saya Mau Pulang Dan Saya Juga Bener Bener Gak Keringetan Sama Sekali Ini Tadi Di Sepedaan Itu Musim Musim Kering Disini Jadi Kalau Melakukan Aktivitas Di Musim Kering Kayak Gini Itu Jarang Banget Untuk Keringetan Gitu Jadi Dingin Banget Hawanya Sampai Sekitar 18 Derajat Yaudah Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Nonton Sampai jumpa Dan Salam Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati